Seorang pria paruh baya di kota Payakumbu, Sumatera Barat diringkus polisi karena tegel mencabuli seorang gadis penyandang disabilitas. Ironisnya aksi ini dilakukan pria paruh baya ini di sebuah toilet tempat ibadah. Inilah detik-detik tim Cita Polres Payakumbu, Sumatera Barat memburu seorang pelaku pencabulan di jalan raya kota Payakumbu. Pelaku yang berinisial AD ini dilaporkan warga karena mencabuli seorang gadis penyandang disabilitas. Ironisnya lagi, aksi bejat pria dua istri ini dilakukannya di sebuah musola. Aksi bejat pelaku kemudian dipergoki seorang warga yang melintas. Di salah satu musola di daerah si tujuh, jadi bertemu dengan korban sedang bunga air kecil. Dari situlah muncul niat dari tersangka untuk melakukan perbuatan sambung. Ya, pelaku kenal sebenarnya dengan korban. Karena korban ini adalah orang yang punya keterlebalkan mental disabilitas. Jadi, dengan ada dan kekurangan tersebut yang diambil kesempatan oleh tersangka untuk melakukan niat berjalan. Tersangka dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak di bawah umur dengan ancaman kurungan di atas lima tahun penjara.